Intro Ya berdatangnya bulan rawa suci Ramadan 1440 Hijriyah Biro Kestimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Di bawah pimpinan Zahrul Fajri kembali menggelar Tadarus Al-Quran setiap malam selama bulan Ramadan Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Pendopo Gubernur Aceh Intro Kegiatan Tadarus Al-Quran ini Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadan Tadarus Al-Quran ini diikuti dengan istiqomah oleh para kori-kori ah terbaik dari anggota ikatan, persaudaraan kori-kori ah dan habis-habisah atau ifkah Aceh Kegiatan Tadarus ini dimulai selesai sholat tarawi Sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat Kabiru Isra Zahrul Fajri mengatakan Tadarus Al-Quran ini pertujuan untuk menghidupkan amalan ibadah di bulan suci Ramadan khususnya membaca Al-Quran Dikatakannya diantara amalan yang harus diperbanyak ketika bulan Ramadan adalah Tadarus Al-Quran yaitu membaca dan mendalami Al-Quran sehingga semua isi kandungan Al-Quran dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam aspek etika Harapan kita seluruh masyarakat kita di bulan suci Ramadan ini, kalau bisa 3-4 kali kita bisa khatam Kalau memang tidak, apakah kita harapkan seluruh umat selam khususnya di Aceh ini, minimal dalam memenuhi sesibu apapun kita di bulan suci Ramadan ini bisa khatam al-Quran sekep dan yang paling penting lagi adalah bukan hanya khatam membaca, tapi juga khatam memaknai arti dan kejemah dari Al-Quran sehingga kita lebih memahami makna isi kandungan Al-Quran itu secara meluruh karena Al-Quran itu kan sebagai kegembangan, petunjuk, undang-undang yang harus kita jalankan untuk kita umat selamat sebagai pakat patron untuk bisa selamat dunia dan akhirat Tak ingin kalah dari kori terbaik takdir Periza, pada tadarus Al-Quran kali ini, Kabiro Qesra Zahrul Pazri juga ikut untuk kebolehan membacakan ayat suci Al-Quran Tadarus yang diikuti sekitar 10 orang tersebut dilakukan secara bergantian satu sama lainnya Hadir pada kegiatan tersebut Ketua IPK Aceh, Haji Agus Sakti Abbas Tim Liputan, Aceh TV